Oke, so we are talking now about vision and mission. Katakan visi, bagaimana saya lihat saya akhirnya. Satu, dua, tiga. Oke, jadi kalau kita ngomong visi, kita ngomong apa? Gambaran saya akan datang, right? Begin with the end in mind. Atau bahasa sehari-hari kita, mimpinya Tuhan buat kita. Cita-cita Tuhan buat kita. Bukan cita-cita pribadimu, tapi Tuhan punya yang dikasih ke kita. Dan kita semua diubah, Roma 8 ayat 29. Bahwa kita semua goal-nya cuma satu, kenapa roh kudus diberikan pada kita. Untuk kita menjadi serupa gambar dan rupa Yesus kembali. And siapa sih Yesus itu? Siapa sih Kristus itu? Manusia inkarnasi Allah yang penuh dengan kasih. He is a love pervaded being. Manusia yang dilanda, diisi volume, menyepol dengan kasih. Makanya tidak ada orang yang ketemu Yesus di bumi. Dari kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang tidak, yang tidak gak ikut Tuhan. Semua ikut Tuhan. Not because of magic, not because of miracle, because of his love. Dan tidak ada satu mujijat yang dilakukan oleh Yesus tanpa dia ekspresikan kasihnya dulu. Setiap mujijat. Dan Yesus saya mau kasih tau kepada kalian. Saya percaya Yohanes 12, Yohanes 14, E 12 bahwa perbuatan Yesus yang lebih besar akan kita lakukan. I believe that. Tapi saya kasih tau kepada kalian semuanya. Yesus tidak pernah melakukan KKR 5 ribu orang. Yesus tidak pernah melakukan KKR 10 ribu orang. Are you understanding this? Okay. Gue dia kasih makan 5 ribu roti, 4 ribu roti. No. Dia lakukan mujijat satu. Dari satu makan siang anak kecil yang percaya sama dia. Yang murid-muridnya gak percaya akan mampu terjadi. Dia belah dan belahan itu tidak pernah stop. Somboh jujatnya di belahan roti pertama itu dan ikan itu. Yang hebatnya anak kecilnya punya iman luar biasa. Saya berdoa kamu menjadi anak kecil itu yang mengizinkan Allah bekerja. Sehingga orang dunia tahu dia bukan manusia biasa. Tapi dia Allah. So unless kita mengizinkan Tuhan, nothing will happen. Nothing will happen. Kalau Allah tidak mengizinkan supaya mayat yang sudah diusung dari anak jandanain dibangkitkan dari mati. Gak mungkin ada mujijat. Tetapi tidak mungkin anak mati itu bangkit. Kalau Yesus tidak nomor satu mengasihi mamanya. So pada waktu dia sampai kenain di luka setuju. And dia ketemu sama orang rami satu kampung pada keluar semua ngantar jenazah itu. Yesus melewatinya dan langsung ke mamanya. And dia ke mamanya. And dia merasa tergerak belas kasihan. It's always love yang menggerakkan Tuhan. Kenapa kok gak sembuh? Sebab apapun yang Yesus lakukan. Bukunya udah ditulis agendanya. Sebelum dia menyembuhkan bangkitin orang mati. Dia udah lihat semua kok. Apa yang dia akan lakukan. Tanggal berapa. Kapan. Tidak ada sesuatu yang mendadak bagi Yesus. Karena Yohanes 5 ayat 19 Yesus berkata. Apa yang kulihat Bapak kulakukan itu kulakukan. Yesus tidak pernah jalan sendiri berdasarkan bondonekat keyakinan iman. Iman bukan bondonekat loh. Iman bukan ayat hafalan loh. Kan ayatnya ngomong. Jadi aku pasti bisa dong. Berapa orang Kristen yang sakit. Yang kecewa. Gak sembuh-sembuh. And sampai patah semangat. Because God is not moved by your need. Ini pernyataan yang saya belajar di John Evans ini. God never moved by need. Tuhan gak pernah tergerak sama kebutuhan. Kalau dia kebutuhan kalian duit. Kebutuhan kalian ekonomi yang ditransformasi. Keluar dari kebangkrutan. Maksudnya Yesus gak ada di Jakarta. Dia maksudnya ada di India. Betul atau tidak? Dan tidak ada negara yang lebih melarat daripada India. Right? Ngapain ada di Jakarta Pusat. Ngapain ada di Jaksel. Bukannya Jaksel daerah Sultan. Ini kan bahasanya orang milenial. Jansi man. Sultan. Saya mesti dibombardir. Mesti pakai bahasa kekinian. Siapa yang kalau ngomong pakai sultan-sultanan? Angkat tangan. Kalau aku benar-benar ada sultan. Di tetangga aku tinggal nyeberang ke kiri. Nomor 37. Sultan Hamuko Bono ke 10. Temenan gitu. Tapi kalau Jakarta Selatan. Sultan-sultanan. Gue gak tahu. Apa sih R-nya Sultan? Apa di? Wah lu tua juga ya. Gen X gak mau. Siapa yang kalau ngomong pakai bahasa? Bahasa sultan. Angkat tangan ya. Gitu-gitu. Gak ada yang ngaku. Eh penjara penuh. Bukannya saya diajarin sama kamu. Oke. So kalau kalian Kristen Sultan. Jaksel. Jaksel. Orang Jaksel beda sama Jakpus. Beda sama Jakut. Beda sama Jaktim. Tapi buat Tuhan sama aja. Setiap kalian diciptakan seluruh gambar dia. Yang rusak gara-gara dosa. Betul apa tidak? Makanya kamu butuh transformasi. Transformasi because you admit. Kamu udah bobrok. Rusak. Dosa. Yang tidak ada yang bagus dalam dirimu. Yang tidak ada kasih dalam diri kita. Berapa dari kalian butuh kasih? And butuh bisa belajar mengasih. Do you know to love is we need to learn? Iya itu udah hilang. Gak ada alamiahnya lagi. Karena dosa ngerusak semua itu. Operating system kita rusak. Itu bahasanya si Peter Scasiro. OSnya rusak. Mau komputer merek apa. Kalau OSnya gak jalan. Ya gak jalan software semua. Betul apa tidak? That's why nobody. Gak ada gereja yang bagus. Mimpi apa kok jadi gereja yang bagus. And itu pendetanya gembalanya. Mesti jadi orang bagus dulu. Baru leadershipnya bisa bagus. And selama dia belum bagus. Ya leadershipnya gak ada yang bagus. Ya pasti kelas terus. And kalau anda kelas sakit hati. Ya bodohnya anda tuh ya. Karena tidak ada yang baik. Nah kalau anda mau tahu. Anda tuh orang baik apa tidak. Anda mesti berhadapan dengan konflik. Anda mesti berhadapan dengan problem. Makanya anda mesti sedot perkataan dari penulis amsal perjanjian baru. Yang top sekali. Dari anak guruh gelarnya sebelum lahir baru anak guruh. Setelah lahir baru namanya Sofia. Sofia artinya wisdom. Siapa buku perjanjian baru tapi kitab amsal? Yaakobus. Karena tidak ada anak lain yang namanya anak guruh kecuali Yaakobus dan Yohanes. Anaknya sebedius. Itu kalau gak, itu terorisnya. Terorisnya Yesus itu Yohanes dan Yaakobus. Dan kalian mau tahu murid terakhir yang paling dicintai Yesus sampai gak ada salah sama sekali. Dia gak dibakar hidup-hidup. Dia gak digoreng di minyak seperti Andreas. Dia gak disalip kebalik seperti Petrus. Matinya semua martir loh. Dua belasnya mati martir. Gak pakai bunga-bunga anggrek. Dari merek-merek tertentu di rumah duka pakai kain-kain slayer warna ungu. You know kita kalau orang mati mending hidupnya benar. Duh ilah itu rumah duka sejuta men. Bunganya aja. Belum dekornya. Dan tidak ada satu dari muridnya Yesus yang mati pakai kembak. Tapi hidup mereka harum karena mewakilkan hadirat Yesus. Petrus minta disalip matinya. Gak pakai kuburan. Dan dibalik salipnya. Karena aku gak layak disalip sama dengan anak Allah yang mati buat aku. Aku yang nyalipin dia. Andreas di India. Thomas di India. Andreas digoreng padanya. Hidup-hidup pakai minyak panas. Hanya Yohanes yang tidak dianiaya fisik. Beli bukunya. The Martyr of Jesus. Fox Books of Martyr. Itu judulnya. That's the best most authentic. And Rasul Yohanes. Di isolasi sendirian di Pulau Patmos. Tidak ada teman. Tidak ada yang ngelayanin. Sendirian. Tanpa WA chat. Tanpa line chat. Tanpa email. Nobody to chat except Jesus. And dia satu-satunya murid. Yang tidur berani tidur di dadanya Yesus. That's how close John is. Anda kalau gak ketemu konflik. Kamu gak tahu dalam kamu kayak apa kotornya. Sekarang saya bersyukur sama Tuhan. Karena saya melalui EHS bisa mengerti Yakobus 1 ayat 2. Coba baca sebentar. Bagaimana mau ditransformasi kalau kamu gak tahu kamu kayak apa aslinya. Orang itu selalu merasa aku baik. Aku hebat. Aku udah berkorban. Banyak sekali orang hidup dengan kalkulator. Gue udah berkorban loh. Dari semua orang yang setia dengan epustle tuh. Saya tau. Yang lain ninggalin epustle. Saya disini tetap hati-hati sama kalkulator. Kalau memang kamu tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan gak usah tahu. Artinya apa? Gak ada hitung-hitungan. You give because you love. Not because you will have something return. You know kalau kamu ikut Tuhan. Tidak berlaku hukum ROI. R titik, O titik, I titik. Kita tanya sama GM-nya Hotel Pak Lin. Widom Hotel. Apa tuh ROI? Kurang jelas. Return on your investment. Or return of your investment. Gak ada orang mau naruh duit dong. Di obligasi, di saham, di deposito. Kalau gak tau ROI-nya. Betul-betul gak? Kita taruh di tabungan. Eh gak boleh ngomong sebut ya. Taruh di bank maksudnya. Tahu gak? Kamu taruh uangmu di bank. Karena kamu gak punya tempat di rumah kan? Nangkep gak? Dan juga itu untuk ngontrol nepsong. Bahasa apa tuh nepsong, Michelle? Bahasa Perancis. Itu bahasa Mandarin pinggiran. Ini anak fasih loh. Bahasa Mandarin-nya loh. Kamu cepat-cepat disembuhkan gunung esnya. Nanti kita bisa bikin remaja. Ignite. Cangkauian. Ya. Gitu ya. Kalau homo-hono coro koma bisono raiso. Sedikit saya ngikut. Itu adanya tukang sate. Saya ngomong apa sih tadi? Oke. Berapa dari kalian. Lihat kemari. Lihat kemari. Yang semua hitung-hitungan ikut Tuhannya. Waktu kau habis. Aku harus ngurus kantor kerjaan. Sekarang ngurusin satu jiwa ini yang dablek. Bebal. Duh. Kerasa gak keruan. Satu latobat. Nanti kalau ketemu sama apa sih tadi. Mellow. Kalau sama temen sesel. Kalau sama apa sih ini. Salam. Iya kami kayaknya belum coba bertobat. Dia jadi korban. Jangan alam katanya. Aku korban miswa. Miswa itu bahasa Spanyolnya dari suami. Kalau Erlin namanya sob. Bawah dia sakit leher. Oke. Sampai saya belum berobat Aku gak tahan lagi Beberapa lama Kalian mau tau gak Yesus mati menderita 33 tahun Dia gak pernah hitung-hitungan Dia mesti lewat itu semua Hak asasinya dia hilang Ham Hamnya dia habis Dia kapan aja Mau giniin si Pilatus Giniin si Herodes kan bisa kan Coba kalau kamu ketemu Pilatus-Pilatus di keluargamu Ketemu Herodes-Herodes di kerselmu Pingin didesin gak Si Herod itu Atau kamu doa Biar cacing-cacing keluar di badannya Seperti Herodes Pernah gak kamu doa kayak begitu Penipu Ini orang-orang bohong semua nih Gak ada tuh jawaban diem artinya No comment You know, God knows, I know It's between me and God Dr. Malz-Montro berkata Kalau engkau disakiti orang Terus kamu pikirannya membayangkan Dia mati Dia lumpuh Dia sakit Itu Dr. Malz-Montro ngomong loh Dia kok banyak You have sin Dosa itu tidak perlu Menjadi manifestasi perbuatan Tapi kalau didiamin jadi perbuatan Waktu Yesus menderita 33 tahun Menjadi manusia itu menderita loh Because he is God Orang punya power Caranya kamu ngerti kayak begini Saya punya posisi Saya punya perusahaan Saya punya full otoritas Terus saya dilucuti semua itu gak bisa pakai Tapi bukan di kudeta loh ya Benar-benar saya mesti serahkan semuanya itu Supaya Perusahaan itu berjalan Atas kendali suatu tim Daripada solo fighter Single fighter Kemudian untuk saya lepasin semua Tidak eksersis Tidak menjadi solo decision maker Tidak menjadi pembuat keputusan tunggal Tapi menjadi suatu tim kolaborasi Itu prosesnya gak gampang loh Sakit Biasanya kamu bisa berkata Enggak No Saya bilang yes Jalan Sekarang Oke Let's get together And this is the issue Let's pray And kita tanya Tuhan What shall we do about it? Berarti Allah yang diizinkan Jadi pemegang kendali Itu bisa seminggu, dua minggu Bisa dua tahun Keputusan baru keluar The waiting bikin kita menjadi Sarana yang ditransformasi Tuhan And mungkin pada waktu dua tahun 25 tahun kemudian Atau dua setengah tahun kemudian Ada keluar hasilnya But then kamu saat itu udah bukan pemimpin lagi A new leader come out Saya ngomong seperti ini This is exactly yang Yesus lah alami Dia mati di keus halib Roma 5 ayat 8 Katakan sama-sama Roma 5 ayat 8 Ada tuh di slide kita Hendra Apa namanya Di Visi kita Roma Dasarnya kita punya visi adalah Roma 5 ayat 8 Oke katakan sama-sama Dua tiga Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya Kepada kita Dia udah tunjukin belum? Dia udah tuntas belum? Memberikan kasihnya Done Right? Oleh karena Kristus Telah mati Untuk kita Ketika Ada orang berdosa Peduli Yesus Ada orang berdosa Mau diinjilin Ada orang berdosa Mau diajak ke gereja Siapa yang pernah diajak ke gereja Sebelum bertobat Terus kamu bilang Soal suci loh Gak 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 Itu buat orang suci Ma Gua ma Kotor Siapa yang pernah ngomong kayak gitu Angkat tangan tinggi Ini penipu semua Atau apa ya Siapa yang pertama kali Sebelum denger injil Masih menikmati dosa Dan belum tau Kamu dosa Bahkan gak tau Kamu orang berdosa Diajak ke gereja Dan kamu nyeletuk Jawabnya menghakimi Dan berkata Gereja-gereja Bukan buat gue Angkat tangannya tinggi Aposok indrija gak mau I don't want Because I feel perfect Gua gak nyakitin orang Aku berkati orang Sebelum bertobat Aku udah jadi orang suka kasih berkat Gak usah bertobat I'm a giver Tanpa disuruh Kalau disuruh bahaya Gak ada orang Langsung suka dibawa ke gereja Siapa yang sebel Diajak bawa ke gereja Angkat tangan tinggi Siapa yang gak suka Dengar firman Ngantuk Tidur Tidur beneran Angkat tangan tinggi So gak ada orang yang tertarik Datang ke Yesus Semua orang telah hilang Kemulian Allah Dan telah berdosa Dosa kan artinya Kamu putus hubungan Nama Tuhan Bagaimana kamu suka Bohong gitu loh Oke Tetapi berapa dari kalian Suka mendapat pertolongan Orang Kristen Angkat tangan tinggi Didoain Diberkati Kasih kado natal Padahal gak yang ngerayain Tapi KTP Kristen Halo Siapa yang seperti itu Kalian tau gak Semua orang yang Natal Dan kamu ulang tahun Kamu dikasih kado Dan kamu gak mau Ke gerejanya dia Kan ada Kristen Yang kepake umpan kan Kau kasih kado Biar datang ke gereja gue kan Ada ya Itu taktik strategi Gini ya Kalau gak masuk ke Kersel kita kan ya Siapa tau dia mau Non stop kasih terus Kirim makanan Terus Kirim kartu Lama-lama dia merinding Lu tertarik sama gue Kok kok begini Pacar gue yang gak kayak begini Kok lu jadi kayak begini Merinding Halo makanya Tau boundary Kalau gak disuruh roh kudus Orangnya jadi merinding Oke Kenapa sejenis Tertarik begini Besar Cewek gue yang gak pernah Nelfon ke happy birthday Ini laki-laki Kirimin kado Lakinya Merinding Keriting rambutnya langsung Nah so saya mau tanya pada kalian Berapa dari kalian Sebelum orang itu Atau keluarga mu yang kau doakan Itu terima Yesus Itu selang beberapa belas tahun Dia baru nyerah Dia berkata Aku kepingin tau loh Tentang Yesusmu Lampu hijau keluar And Pada waktu dia Mulai tertarik Dia belum mau terima Yesus loh Berapa upayamu Sepertinya Tidak ada return on investment Everything about Yesus love Tidak ada ROI nya Yesus mati Dia udah mati Kita masih nikmati Aku masih aja ojung Di oriental club Di pit stop Pulangnya jam 4 pagi Dia udah mati Saya mau tanya Yesus terima ROI gak? Instant Berapa bulan Biasanya dihitung ROI Kalau orang invest Pemilik hotelmu Invest beli tanah Kemudian bangun Pasti dihitung dong ROI nya dong Right? Biasanya berapa tahun? 5 years 10 years 25 years Berarti dalam 25 tahun Dia udah bisa lihat dong Tidak saja Model balik Plus dividend Plus bonus Buat Pak Wing Karena bonus tuh Gak ada hubungan Sama gaji Itu profit yang tinggi Dari perusahaan Makanya bisa jadi bonus Makanya namanya bonus Bukan reward Beda loh Kalau reward Berdasarkan What he achieve Langkap ya Apapun yang kamu lakukan Buat Tuhan Ikut firman Jangan mimpi Ada hasil baliknya Jangan mimpi Natal akan datang Jangan mimpi Akan datang Ekosnya But you leave it to God Untuk memegang kendali He moved them Dia yang gerakin Selama kamu kalem Dan tenang And be just nice And sweet And polite to him Perlakuan kepada orang Menentukan how people Akan respond Kepada undangan kamu So nothing magical about it It's about love So visi dari GGA Kamu ditransformasi Oleh Dengan bermitra Dengan the power of love Kuasa kasih Allah Kita akan tambahin lagi Di bawahnya Di sampingnya Itu tidak akan titik For the sake of others Demi orang lain Kita tidak dipenuhi kasih For our self Yang tahu Kita ada kasih Orang lain Bukan diri kita sendiri Bahkan kita tidak sadar Kita ada kasih Jangan pakai uang Jangan pakai baju Jangan pakai kado Jangan pakai kue Ulang tahun Don't do you Jangan keluar sepeser pun Are you A beautiful gift Just like the cake Of the birthday Kalau kita belum sebagus Kue tart Ulang tahun Yang kita beli Untuk orang yang kita hargai Kita kasihi Yang kita belum Ditransformasi Pada waktu Yesus Masuk ke kampung Nain Dia langsung Ke ibu janda Dia tergerak Oleh belas kasihan Ini yang bikin Orang bertobat Dan dia ngomong Dua kata saja Don't cry Jangan nangis Wih Itu pas dia ngomong Keluarnya itu udara Kasih itu gila Kamu tahu kan Artinya ketemu Tuhan Yesus It will never make you The same ever again And setelah itu Dia pergi Dia ikut usungan Jenasa itu Kemudian dia stop Dia pegang Jenasanya Langsung berduduk Diturunin dari usungan Digandeng sama Yesus Anak tunggal Ibu ini putramu What kind of gesture Is that Yang ditekankan Mujijatnya Atau kasihnya Makanya banyak orang Kristen Yang menghormati Menyanjung Mujijat Menyanjung doa Sebagai program Tapi tidak tahu Berjalan dengan Kasih Allah That's why No miracle Happen Kamu mengalami Mujijat You need to be in the way Kamu perlu ada di dalam jalan And satu-satunya orang yang berani berkata I am the way Yesus So Jesus is The way Our way Our being Untuk bisa hidup Sebagai pengikut Kristus Kita mesti pakai Yesus Di dalam Yesus Makanya firmanya berkata Remain in me As I remain in you So that you bear much fruit Tetap diam di dalamku Aku diam di dalam kamu Maka engkau akan berbuah banyak Gak ada urusan sama hadir Kebaktian minggu aja Gak penting buat dia Yang penting buat dia Everyday Kamu nempel ke dia Kepokoknya Seperti carang anggur ke dia Nothing to do Dengan acara-acara gereja Dan kamu diajarin Menjadi asher Menjadi asher Nanti di rumah duka Nanti jam satu Kita kampus Kita semua pergi ke rumah duka Di Santa Carolus It doesn't make us To be like Jesus Kita lagi mengizinkan Yesus Bekerja di kita Bukannya kita yang bekerja Bagi Yesus We allow Jesus To work in us Karena kita melakukan Apa yang kita gak suka Aku gak kenal Orangnya yang meninggal Aku gak tau Siapa orangnya No it's not about Orang yang meninggal It's about the family Yang ditinggal Is there hope Karena orang yang ditinggal Sama yang meninggal Bisa mental shock Bisa shock kehilangan Gak punya pegangan Siapa yang bisa dipegang Representatif dari Yesus Teresa Avila ngomong seperti ini You know what Yesus gak punya apa-apa di bumi loh Pada waktu dia meninggalkan bumi He has nothing Yang dia punya cuman satu Tubuhnya And kita tubuhnya So jadilah tubuhnya Yang terbaik Yang melambangkan Kepalanya Saya ngomong seperti ini Hati saya miris Karena laporan-laporan Kersel yang masuk Ya cuman 2-3 yang masuk Tapi cukup miris Hati saya That you actually are not Living as the body of Christ Kamu hidup kayak orang badan Gak ada hubungan sama Tuhan Susah sekali Berhubungan sama Tuhan tuh kayak Extra tang jawab Di tengah kesibukan cari uang Satu Timotus 6 ayat 7 Lagu yang dinyanyikan Di depan jenazah Mami Korah Ku tak membawa Apapun juga Saat Ku So today Misi daripada gereja GGA Adalah Anda menemukan Gaya hidup Jemaat Ditransformasi Di dalam Yesus Kristus Actually Misi dari GGA Anda ada disini Melalui kersel ini Witra Ini salah satu cara aja Tapi I don't know It doesn't work Tapi yang ini berhasil Peter Scassero berhasil John McComber berhasil Dallas Willard berhasil John Albert berhasil Ini guru-guru saya semua nih Teresa Avila berhasil Ignatius de Loyola berhasil Saint Augustine berhasil Thomas Merton berhasil Mother Teresa berhasil Untuk menjadi tubuhnya Yesus di bumi Ini orang-orang yang kamu gak mau nonton Gak mau baca hidupnya Orang dunia yang gak kenal Yesus Memberikan Nobel Prize Kepada Mother Teresa Mother Teresa mengajarkan seperti ini Dia di interview Kenapa kok kamu mau ngurusin Satu orang per orang Di pinggir jalan Kalkuta Why? Why do you want to pick this Poor people Nobody Sakitan kudisan badannya ini Digletakin di pinggir guat Di jalanan di India Kenapa kok mau dipungutin mereka Satu persatu kamu gendongin Yang kamu bawa ke rumah sakit Rumah sakit yang kerjasama-sama dia Rumah sakit dokter Hindu Mereka satu family lulusan dari London Mereka buka rumah sakit di Calcutta Kalau masuk ke rumah sakit itu Langsung foto figura gede sekali mukanya Si Mother Teresa Orang Hindu menghargai dia Ini Mother Teresa menjawab seperti ini Untuk sakit paru-paru Ada obatnya Untuk sakit Jantung Ada obatnya Untuk sakit kanker Ada obatnya Sakit diabetes Ada obatnya Tapi gak ada obat Untuk orang yang kesepian Loneliness Tidak dapat dipersembuhkan By medicine Kenapa saya pungutin Satu persatu itu Penyakit mereka bukan sakit Kulit kudis Lepra Kulitnya ada Lepra, ada kusta Karena kotor Tapi itu bisa disembuhkan Tapi mereka adalah Manusia Anak-anak kecil Yang kesepian Karena orang tuanya terlalu miskin Untuk kasih makan dia Sampai dibuang Kalau kita bisa Memungut Orang-orang yang dibuang Tertolak Harga dirinya gak ada Yang kesepian With love Kehadiran kita Adalah kasih Buat ia Digendong oleh kita Adalah Dikasih kita Dan semua orang Akan sembuh Dari sakit itu Siapa Yang mau mengutin Orang-orang itu Satu perempuan 17 tahun Dia tinggalkan negaranya Pergi ke Ireland Menjadi misionari Dia punya Misionari Manuanya Charity Misionari Sekarang pengikut dia Muridnya dia Terlalu Rp856.000 GGA Satupun gak naik Jumlahnya Bahkan Meninggalkan Tuhan Dan gerejanya Where do we go wrong? Mustinya GGA Mengintrospeksi diri Kenapa Kenapa Satu Gadis 17 tahun Meninggalkan Negaranya Mempengaruhi 856.000 Across the world Di seluruh dunia Pelayanan Mother Teresa Because Jesus Only have One language Yesus Yang dia Wakil Punya Satu Bahasa Sangat Pendek Bahasanya Yesus Is love Cara kita Beribadah Seperti ini Bikin kamu Tanpa sadar Secara Psikologis Sudah Ditargetin Sama Dunia Saya Wakilnya Yesus Yang bisa Memberikan Kamu Sempurna Kas Makanya Banyak Orang Yang gak Tahan Karena Tidak Dikasih Apostle Kalau Mother Teresa Beda Fokusnya Dia bukan Kedianya 856.000 Gak mungkin Hanya Mother Teresa Dan kerja Setiap Orang Ketemu Dengan Pengikutnya Muridnya Mother Teresa Mereka Ketemu Yesus Mother Teresa Udah Meninggal Begitu Luar Biasanya Pengaruhnya Dia Membawa Damai Sejahtera Kesembuhan Pengharapan Sampai Dia Dapet Noble Prize Noble Prize For Being Love Kenapa Kok GG Anggap Begini Sebab Gaya Hidup Saya Slide Please Hendra Gaya Hidup Jemaat Baru Dalam Yesus Krisus Kalau Anda Lahir Baru Anda Pertama Kali Ngomong Yesus Aku Percaya Engkau Juru Selamat Jiwaku Satu-satunya Dan Tuhanku Dan kamu Relah Menerima Itu Kamu Langsung Sudah Di dalam Yesus Anda Enggak 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 Yesus Sudah Langsung Di hatimu Udah Enggak 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 Kamu Di Baptislam Buat Deklarasi Kesetan-setan Yang Biasanya Kamu Sembah Kamu Deklarasi Ke Teman-teman Yang Tidak Mengenal Kamu Sebagai Orang Yang Punya Tuhan Sekarang Kamu Deklarasikan Publik Jesus Is Lord Aku Mati Bagi Kehidupan Egoko Dan Aku Bangkit Dari Kematian Oleh Kemuliaan Allah Menjadi Serupa Kristus Dan Itu Proses Kesalahannya Dulu Pikir Langsung Jadi Ciptaan Baru Tapi Nilainya Lama Kalau Dulu Mata Duitan Sekarang Mata Duitan Juga Dites Sama Tuhan Bayar Perpuluhan Wah Keluar Mata Duitannya Bayar Buah Sulung Keluar Mata Duitannya Bayar Persembahan Kasih Bayar 110 Juta Buat Rumah EHS Wah Keluar Semuanya Ketaatan Hanya menguji Hatimu kok Dimana Hatimu Disitu Hartamu Marta Teresa Tidak Pernah Memikirkan Aku butuh Apa Untuk hidup ini Dunia Butuh Apa Dari Aku And Tempat Dimana Dia berkata Itu ada Di day by day Semua ya Tempat Dimana Pusat Kamu Mengalami Dan bisa Memberi Kasih Is your Family Dia bilang Love your Family One Person At A Time Jangan Sekaligus Anggota Keluarga 17 17 Dibagi Rata Kau Mati Berdiri One Person At A Time Lebih Baik Membuat Perubahan Satu Orang Per Satu Orang Daripada Sekaligus Masal Makanya Gereja 1000 2500 600 Sebetulnya Gak ada Di Alkitab Tapi Kalau 1000 Orang 300 Orang Satu Orang Mempengari Perhari Satu Orang Ya gak heran Jadi 1000 Atau 2000 But All of them Dijamah Diubah By love Karena Bahasanya Tuhan Cuman Satu Love God Is Love Love Is an action Gaya hidup Jemaat Baru Dalam Yesus Christus Setelah Anda lahir Baru Anda Punya keluarga Baru Namanya Keluarga Yesus Tapi Keluarga Darah Daging Masih ada Di bahasa Inggris yang kita tulis Practicing The Way Tanda kutip Of Jesus Karena kita Ada di Keluarga Yesus Yang baru Therefore Kita harus Praktek Jalannya Yesus Jalan Dari Yesus Bersama Sama Baik GGA Jakarta Tangerang Bali Sama 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 Yuk Sebab Misinya Tuhan Yesus Bagi GGA Adalah Kenapa Anda Perhatikan Baik Baik Kenapa Yesus Tidak Pernah Bikin Kelas Bukanya di Alkitab Dia 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 Buka Dia Buka Dia Buka Sepanduk Dia Bikin Backdrop Dia Bikin E-flyer Untuk Pengajaran Dia Karena Cara Dia Ngajar Setiap Hari 12 Muridnya Plus 70 Ngikutin Lagi Plus 5.000 Plus 10.000 Semua Ngikutin dia loh. What a man of influence. Dia tidak berjalan dan tidak ketemu seminggu sekali. Every day. Mereka jalan, makan, tidur. Dengerin dia khotbah, dengerin dia berbicara kepada jandanain. Mereka nonton semua. Every day loh. And dia lakukan itu dengan resiko gak ada ROI. Bahkan setelah melakukan mujijat dan mengasihi dan mengampuni dosa orang, mau didorong ke jurang untuk dibunuh. Gak ada scoring board, gak ada scoring card, gak ada plus and minus. Gak ada profit. Gak ada rugi labah. So kalau kamu mau ikut jalannya Yesus, this is the way you're gonna go. gak ada jalan lain. Because you have to be like Jesus. So misinya Tuhan Yesus bagi GGA adalah praktek jalannya Yesus bersama-sama di Indonesia. Praktek apa? I have to talk slow. Ternyata saya kalau ngomongnya kecepatan gak ngerti kamu. Because this is experiential knowledge. Ini mesti pengalaman dari hati dan dialami sendiri gak bisa dari sini. Ini benci orang lain. Ini benci Tuhan. Buka Roma 8 sebentar. Et 5 sama 6. Get to know you. Alkitab itu untuk memperkenalkan siapa kamu aslinya dalam bentuk dosa. Jangan Alkitab itu dipakai buat khutbah. Atau nyariin apa yang cocok bagi orang yang nyakitin kamu supaya dia berubah. Gak bisa. Yang bisa ngubah orang cuma Tuhan. Kalau udah ketemu katakan sedang dicari. Udah ketemu belum? Oke. ayat 5 dan 6 katakan sama-sama 2, 3 Sebab mereka yang hidup menurut daging daging itu bukan hati ampla bukan paha dada daging itu adalah manusia dunia so tulis di Alkitabmu di margin ini namanya margin nih tempat putih sini yang sisa sikit margin write down on the margin the man of the flesh atau the flesh bahasa inggrisnya adalah manusia duniawi saya. So ugly man namanya daging man. Oke. Ulangin lagi 2, 3 Sebab yang keras ya kamu mau kenalan sama diri kamu nih jadi kalau ada orang ngurus negor kamu koreksi kamu kamu marah-marah nah itu tuh itu dia tuh itu gak ada di dalam manusia baru oke katakan sama-sama 2, 3 yang keras sebab mereka yang hidup menurut daging ada koma ya kalau ada koma tuh tak nafas jangan lupa pelajaran SD bahasa Indonesia memikirkan hal-hal yang dari daging daging tadi siapa? manusia duniawi jadi yang dipikirin duniawinya atau yang surgawi jadi dia susah dong ngidupin koloset 3 S1 coba koloset 3 S1 buka waktuku udah habis soalnya aku gak bisa ngajar it took up one hour is gone untuk pujian penyembahan dan perjaman suci koloset 3 S1 kalau sudah ketemu lihat di layar kalau males baca Alkitab karena terlalu gak peduli sama Tuhan berat-beratin tentengan gue buku ini berat banget nih penting kan nontonnya ya yang penting kan gue nyetor muka kalau anda masih punya sikap kayak gini di bawah benak alam sadarmu atau alam tidak sadarmu you're real not kamu gak punya hubungan sama Tuhan loh kamu terputus kamu masih ada di ilustrasi jembatan jembatannya belum dipake katakan sama-sama dua tiga karena itu nah jadi kalau ada kata pake karena itu berarti ada hubungan dengan sebelumnya mesti teori membaca itu penting dipake disini karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus kalau kapan kita dibangkitkan bersama Kristus waktu dibangkit selam waktu keluar air-air jadi itu bukan pengalaman basah itu pengalaman pewahyuan kuasa roh kudus keluarin engkau dari manusia daging masuk ke manusia roh itu musim pengalaman roh gitu gak ada kita pake intelek kita Tuhan gak butuh PhD di Alkitab betul atau tidak right ada gak murtiasu jadi PhD kelarnya tak ada kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus lihat nih ciri-ciri yang orang dipertobat yang dicari yang dicari apa yang diatas dimana apa diatas dimana dimana Kristus ada dimana Kristus ada setelah dia bangkit dari mati menyatakan diri 40 hari Isa Al-Masih dimana dia berada sebelah kanan Allah Bapak kanan bukan actually kanan ya kanan itu artinya a place of authority karena segala kuasa di langit di bumi ada padaku that's right tapi artinya being right being righteous righteousness semuanya itu artinya so ciri-ciri orang bertobat yang dicari apa duit posisi kedudukan jabatan kepandaian kontrol yang mana Yesusnya yang dicari hubungan the true christianity kristen perjanjian baru cuman punya satu tujuan hidup pagi siang malam is Jesus bukan mimbar ini sepeda apa persembahan saya gak khobah lagi di gereja lain loh I'm busy gue udah capek badan gue udah di Bali Jakarta kuningan ke PSD cukup cukup berarti tidak ada persembahan eksa because my life is not about extra income my life is about Jesus dan itu kehidupan Paulus makanya ceritan doanya Paulus di usia seratus tahun sebelum dia dimakan singa oleh kaisar Nero menjadi pertandingan nontonan umum di Filipi 3 ayat 10 ini surat yang dibikin oleh orang yang dipenjara kepada orang yang tidak dipenjara gila gak mestinya yang di luar penjara menguatkan yang dalam penjara betul apa tidak ini penjara Romawi di borgo kakinya pakai besi dia yang tulis surat penguatan pada yang duduk dengan mewah disini malu aku baca kita Filipi malu aku Filipi 3 ayat 10 kalau kalau anda pakai Alkitab bahasa Inggris this is the best prayer kerinduan hati seorang yang hidupnya hanya untuk Yesus karena Yesus oleh Yesus nothing else ini orang yang gelar kuliah di Universitas Rabi Gamaliel gelarnya dia sumakum laudi orang tua kalau anaknya lulus sumakum laudi buah banyak kakuruan Paulus sumakum laudi dari orang farisi paling farisi aku tidak ada satu ayat yang tidak aku hafal aku tahu semua tetapi di kita Filipi dia menulis setelah aku berjumpa dengan Yesus aku anggap semua yang aku tahu sebagai kotoran burung sampah ini orang kaya gak ada orang farisi gak kaya Andy very rich karena mereka gila hormat mereka perlente pakai ilmu filsafat Yunani supaya dapat duit karena orang terkesan sama orang pintar kalau saya gak terkesan pintar kamu gak tertarik face the fact ini doanya dia sebelum dimasukin ke medan gelanggang arena yang keluar dari pintu-pintunya singa lapar korbannya cuma satu Paulus dicabik-cabik dimakan pakai gigi taring singa hidup-hidup for the love of Jesus pada waktu dimakan darahnya berubah jadi putih kayak sulsu itu isinya berarti dalamnya badannya itu Yesus Anda gak bisa ngalami kayak gini kalau itu manusia daging belum mati gak bisa kalau kamu masih mencari kepuasan manusia daging susah katakan sama-sama this is my desire yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya seluruhnya tentang rabi Yesus semuanya pribadinya kasihnya kuasa yang ada di dia dan persekutuan dalam penderitaannya i want to suffer like he suffered aku mau mengalahi penderitaan kayak dia menderita dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya that i become one just like him in his death dia death to sin death to curse death to self death to greed death to love of power he died for that dari mana saya tahu Filipi 2 at 5 dan 6 sendaklah kalau kita hidup bersama-sama kita memakai pikiran dan perasaan Yesus yang sekalipun dia 100% Allah tidak menganggap kealahannya hak yang perlu dipertahankan dia lepasin kealahannya itu namanya mati bagi diri sendiri bukan mati dimatiin karena dikudeta dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan ayat 7 melainkan dia kosongkan dirinya sendiri dia mengambil rupa hamba anda tahu hamba benar gak dia pakai rupa hamba of course yohanes 13 sebelum dia masuk ke kayu salib of course dia copot jubahnya dia pakai anduk di pinggangnya dia bak-baskom dicuci kaki satu persatu yang nyangkal dia tiga kali yang jual dia untuk 30 keping perak dia cuci satu persatu kau panggil aku rabi dan guru bagus aku guru dan rabimu tiru gurumu rabi kita cuma satu ya bukan Indri Gautamal Jesus Rabinya Paulus adalah Yesus makanya dia mau kosongin dirinya bayangin kuasanya maha ingat omnipotent ha ha omnisions maha tahu maha rasa maha hadir dianggap gak ada cuma titik satu manusia yang lahir di kandang binatang di Bethlehem and nobody knows dia lahir kamu kalau udah punya gaji bagus langsung kelahiran anak pertama di rumah sakit kamarnya VIP lagi ini kamar VIP siapa dia gak ada VIP tempat minumnya kambing dan domba tempat badannya ditaruh isinya jerami kotoran capi kotoran kambing disitu erangan baby pertama Emmanuel God God be with you kenapa dia ngomong namanya God be with you because aku empty I am not a God fully so I give my Godness to you supaya your human is on me that's practicing the way kalau mau tahu manusia berdosa yang mantan pembunuh berseri yang menjadi serupa Kristus Rasul Paulus jadi kalau kamu males baca surat Rasul Paulus kamu berarti males melihat dirimu diubah Tuhan because you will read book that will transform you as Jesus transform Paul makanya hanya dia yang berani ngomong kepada jemaat sombong dan kaya raya mata duitan semua akhli filsafat jemaat Korintus ikut aku bagaimana aku ikut Yesus bagaimana Yesus bukankan dia ngosongin diri ngosongin dirimu gak usah hak asasi hak hamu dibawa ke gereja dan mengambil rupa seorang hamba hamba tuh kacong budak kalau hamba bahasa Ibrani bahasa Yunani itu kalau mereka maik kapal zaman dulu kapalnya gak pake mesin kapal pesiarnya gak pake bensin di lantai basement dari kapal itu isinya manusia semua yang jalanin itu kapal itu loh hamba gak ada hak dan gak digaji makanya mereka dikasih anting lambang dimiliki orang that's slavery makanya Paulus berkata aku gak layak jadi hamba aku cocoknya jadi bond servant budak yang dibeli yang dicap terlalu mulia Yesus buat saya beda pengetahuannya dia sama kalian levelnya Yesus aku doa aku sediakan kebutuhanku nasiku tungkuku bensinku kerjaan dong Tuhan sediain sembuhkan dong jantungku gak ada itu dia pengikut Yesus kayak begitu gak ada mujijat itu cuman dinner bell kata Marilyn Hickey untuk membawa orang kepada lihat Yesus hanya lihat papi saya orang yang sembuh dari katarak dan diabetes tanpa lahir baru just sohem untuk pertobatan papi gotama gak gampang kalau mami korang saya gak bilang gampang amin ini orang gak bikin macam-macam hidupnya dan menjadi sama dengan manusia kita sekali seru mengajarkan you need to know who you are by looking who Jesus is kalau kamu diciptakan serupa gambar rupa Allah sebagai manusia marilah kita menciptakan manusia serupa gambar rupa Allah ada kata manusia gak kejadian satu E26 right ini manusianya this is the kind of manusia yang kita diciptakan aslinya makanya Filipi 2 ayat 5 berkata dalam hidup bersama kawin sebagai keluarga sebagai kersel ayat 5 dong Filipi 2 hendak kamu hidup bersama gak ada kekristenan itu individualistis isolasi datang ke ibadah saya sendiri aku suci enggak kita diciptakan untuk hidup bersama community living makanya kamu dimasukin ke kersel supaya kamu berkomunitas karena tanpa komunitas kamu tidak bisa mengetahui betapa lebarnya kasih Allah betapa dalamnya kasih Allah only in community menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam krisis ya kita tanya dong perasaannya Yesus kayak apa terhadap dirinya terhadap Allah terhadap kita orang berdosa kalau itu gak ada ya gagal kamu sebagai orang pengikut Kristus this is the way and Paulus practice the way karena dia yang tulis Filipi itu satu benua kamu kalau pergi ke Israel sama Apostle saya akan ikut jalannya Paulus saya gak mau lewat Mesir jalannya orang berdosa memang sedih orang berdosa hidupnya pasir korupsi gak ada tempat enak disana lu mau naik onta jam 3 pagi untuk melihat matahari terbit di gunung Sinai amit-amit gue udah cukup kena Sinai dengan agamawiku tau orang-orang Sinai orang isinya menghakimi dalam mengikuti Tuhan the law yang mereka tahu they don't know grace ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah is Jesus manusia utuk dan Allah utuk so kalau kamu disuruh ikut Yesus sebagai jalannya kamu berarti kamu akan ketemu Yesus sebagai manusia kamu gak ketemu dia sebagai Allah 32 tidak tahun dia sebagai manusia yuk kita tutup Ibrani 5 ayat 7 apa kamu orang susah mukanya susah dikasih kelempar ke muka pendetanya biar pendetanya ngelayani saya itu namanya ilmu sihir perhatian kok ke gembala perhatian ke Yesus gembala akung kita bukan manusia manusia terbatas katakan sama-sama kamu harus hafal ini loh ini yang bikin saya bertobat gara-gara EHS this is only karena selama selama ini ternyata 20-30 tahun saya jadi Kristen sebelum ketemu EHS I'm not human being aku motor agamawi mesin agamawi yang dipencet langsung keluar ayat-ayat pengetahuan tapi aku tidak hidup dengan the way and the way is Jesus kamu gak mungkin tahu kebenaran ayat kalau jalannya bukan jalannya Yesus dua ayat terakhir kita akan baca katakan sama-sama dua-tiga kamu kalau pakai alkitab buku jangan pakai buku jangan pakai ipad saya berdua siap ipad baterainya habis dan saya berdoa semua internet scramble di scramble oleh malekat Tuhan ayo kerjain malekat Tuhan malekat Tuhan nunggu perintahku beda loh megang buku sama elektronik dalam hidup dalam hidupnya sebagai kamu manusia bukan kamu mau tahu rasanya sakit hati dikhianati rasanya kepingin mendapat perhatian aposol tapi gak dapat rasanya gak diopeni rasanya gak dipeduliin gak didoain kamu mau tahu gak rasanya kayak apa kayak gitu yang tahu dia saya gak tahu karena saya sendiri juga gak tahu saya kayak apa rasanya do you understand this ini gelar gembala raso fungsi panggilan supaya kerjanya sebagai raso menanamkan pertobatan murni tetapi saya sebagai manusia sendiri aku juga mesti hidup dalam pertobatannya aku khotbayin dan yang tahu saya pertobat apa tidak orang yang dekat sama saya kalau dari jauh gak bisa menghakimi kamu kecuali kamu dengerin gosip jangan jadi saksi yang berdusta keluaran 2016 ala berkata you know what false witness is saksi dusta ngomong tentang orang padahal kamu sendiri gak punya pengalaman sama orang itu hanya denger dari orang when you talk bad and talk negative about that person you are a false witness bahasa perjanjian barunya jangan menghakimi karena kau sendiri akan dihakimi siapa tahu nasib sialmu sekarang kamu tuai belum tentu kamu dikorbanin orang siapa tahu ini tuayan kamu dalam hidupnya sebagai manusia he can feel you ia telah mempersembahkan doa apakah Yesus untuk jadi orang doa ya kenapa kamu gak doa kenapa kamu masih ketemu pendetanya gitu loh biar pendetanya tuh over ever living ever present for you gak bisa pendetanya butuh tidur pendetanya butuh proses emosi karena dombanya bisa ngomong masa pendetanya gak boleh memproses emosinya dia hanya domba yang boleh gembala mesti sempurna enggak gue bukan Yesus amit-amit gue bukan Yesus thank God aku bukan Yesus thank God I'm limited aku bersyukur dengan keterbatasan that makes me happy kenapa aku bukan jawabanmu dan aku tidak punya jawaban Yesus is the way ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia ini kalau bahasa Inggris ya he offer up offer itu kata persembahkan kamu ngelingkarin tuh gak nyanyi gak main gitar gak pake garputala kunci seh dia ngobrol dia ngomong gue gak kuat bapak kalau bisa ini cawan lalu dong aduh saya mau mati gue gak kuat manusiawi gak doanya manusiawi gak perlu gak pake perlu gak gitu itu kayak kodok lewat tuh gak tuh banyak dari kalian gak kayak manusia kamu kayak orang ngantik makanya orang dunia gak tertarik sama kamu dipikir weko gila ini orang-orang ini ngomong pake apa itu bahasa apa itu karunia roh kudus dan bahasa roh beda and he offer a prayer and petition with a loud cry bapak laki-laki yang begitu parlente nyangis aja gak bisa kamu terlalu gengsi karena laki-laki menurut adat keluarga tradisi sukunmu tidak menangis apalagi orang Chinese-Chinese tuh laki tidak menangis mesti kuat ya silahkan nanti juga penuh diri ujungnya mana ada orang yang bisa kuat terus kalau kuat buat apa pake vodka kalau kuat buat apa pake XO kalau kuat buat apa pake judi kalau kuat buat apa pake punya simpenan perempuan lain badan lebih gede dari perempuan gak berarti kamu kuat gak berarti kamu kuat masuk angin ya tuh gak laki gak berumah masuk angin kroan kan mana ada laki-laki gak pake salon pas disini koyok cap-cabe kroan lihat punduknya semua merah kayak zebra zebra urapan yesus di krokin gak waktu itu mungkin pake kop kali ya dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis nangis buat laki-laki it's okay it's okay to cry it's okay wah kuat wah kuat it's okay saya kalau melayani suami istri istrinya nangis suaminya langsung di rumah aja gak pernah dipegang di depan apa usah gak tega dia karena kardusnya isinya dikeluarin betul gak tanggung jawab ke Tuhan yang sanggup kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya telah didengar saya mau tanya sama kalian yesus jadi manusia doanya kemana dia minta backing mana 12 laki-laki muridnya lu dukung gue dong lu sponsor gue dong lu ikut gue dong begitu tidak ada satu yang ikutin dia malah ditinggal total dikayu salib siapa dari 12 itu yang nemenin dia siapa 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 muridnya mana nanti kamu ditinggal semua di GGA tidak ada yang nemenin kamu mana tuh gereja jahat tidak ada kasih kasih dia kirim langsung kalau bisa bikin skit kita bikin video-video kecil-kecil kita kirim yang cocok dengan situasi kalian waktu Yesus digantung di kawas salib kulit sobek daging lepas muka tidak kayak manusia kalau dia pakai lampu spotlight gak ada satu murid pun you want to be like Yesus aku berdoa aku bisa satu dalam penderitaannya dan dia doanya ke bapaknya dia gak minta backing orang kalau saya gak dipenuhi diisi make space kalau kamu SS ya nanti yang bapak mau kersel mau ngomong SS ya SS bukan program SS gak bikin kamu ngalami apa-apa you catat ini SS hanya bikin ruangan buat Tuhan mau lakukan apa yang dia mau lakukan but he doesn't do you nothing makanya jangan didewakan itu program SS it only give him space to be with you apa yang berubah dalam kamu only he knows and after a while you experience SS doesn't change you does not transform you bukan Yesus lagi SS nih dia berdoa sama bapaknya gak ada orang lain kan muridnya kabur semua ayat 8 kamu pulang jam 1 ya langsung kita ke rumah duka ayat 8 katakan sama-sama ini bukan manusia biasa ini manusia anak Allah yuk katakan sama-sama dan sekalipun ia adalah hmm sekalipun apa kenapa pakai kata sekalipun pikir kenapa pakai kata sekalipun kata sekalipun membuat makna apa even though son he is apa ekspresi even though son he is bukankah statusnya naik dari manusia biasa menjadi status seorang pewaris yes or no even though son ini levelnya udah level Allah nih kenapa anak Allah of course level Allah though son he is he learn obedience through what he suffer dia belajar ketaatan melalui apa yang dia derita kamu kalau ada penderitaan do not escape from the suffering masuk ke penderitaan itu walk through it dengan Immanuel only then Tuhan muridkan kamu baru BTS mu beneath the surface baru dia bentuk if kamu bikin space for dia bagaimana bikin space nya by being silent di hadapan Allah and wait upon him kenapa musim nanti kasih dia kesempatan untuk bekerja nothing is instant kata yang dipakai oleh Peter Scansero yang saya pakai juga when you do SS kamu kasih ruangan buat jarum infus masuk orang yang suka di infus dan permanen harus di infus kalau kemoterapi segala macam kamu bisa jalan-jalan dengan jarum infus disitu terus kalian seperti anak yang mesti cuci darah jarumnya masuknya di venah di leher itu mana-mana jalan pakai itu itu gak keluar masuk apakah itu space untuk darah bersih masuk untuk obat masuk yes apakah itu merubah kamu apakah itu nyembuhin orang sakit of course not kalau kamu mau tau SS itu apa itu masukin jarum ke venamu it doesn't change tapi kalau kamu diam dokternya berkata aku mau masukin antibiotik interferon akan kumasukin apakah langsung sembuh atau proses progressive same thing you with God God works slow dan obat di infus gak mungkin netesnya seliter-seliter kamu mati obat infus bagaimana masuknya namanya drip bahasa inggrisnya drip it drip karena sedikitnya Tuhan besar bagi kita you don't like suffering and pain then you cannot learn obedience kamu gak bisa belajar ketahatan penutup yuk kisah rasul 24 ayat 14 supaya kamu tahu kita punya kenapa kita punya misinya dibagi tiga kisah rasul 24 ayat 14 nanti saya mau tiru gereja Amerika tau gak gereja Amerika setiap pintu masuk ke ruang ibadah disediain alkitab alkitab buat orang mata plus alkitab anak-anak alkitab remaja alkitab dewasa muda alkitab keluarga muda dan untuk yang manula akan disediakan kaca pembesar so if you listen to any preacher di Amerika even Rich Valodas even Gretchen Peter Skaziro I'm Rich Valodas I'm the lead pastor of this church New Life Church New Life Fellowship Church in Brooklyn Tabernacle founded by Peter Skaziro welcome 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 to our Sunday meeting I would like to invite you to open the Bible today as a reading of a scripture and if you don't have a Bible in this place gladly the usher will be here to provide the Bible and deliver to you just raise your hand and upon your entrance there are tables provided with Bibles you can choose your own Bible and bring it here and when you go home you can leave it in the chair or you can put it back on the table if need be take it home with you kalau di GGA lain siapa yang merasa kehilangan Alkitab mohon diklaim justru dihilangkan ekstrim gak GGA gue gak ngomong kerja lain just GGA of course kerja lain gak kayak begini kalau kita kan transparan vulnerable rentan kita gak pake ketopeng kan yang pake topeng sakit hati sekali hari ini kebongkar dari dosa gue yuk kita tutup dengan ini and then nanti kalau di GGA tambah lagi semua yang masuk melalui pintu entrance masuk ke aula ini auditorium ini mohon masukkan handphone kalian ke dalam peti-peti sesuai alfabet and setiap peti digembok semuanya and can be redeemed and claim upon finishing the whole service kalau setengah jalan udah keluar tidak bisa di claim sampai tunggu servicenya kebelak kebelak and para satpam kita ada 12 satu pintu masuk ada dua satpam dari basement 1 B1 L1 Escalator 1 Escalator 2 and pintunya semua dua security pake pestol and anda by force harus buka buku kehidupan itu karena Yesus gak pernah meninggalkan electronic message dia tinggalkan gulungan kitab Yesaya it's a scroll it's a letter semua isi buku itu letter gak ada tulis surat pake email handwriting katakan sama-sama gila saya mau GGA saya mau saya dan kalian dikenal orang gereja kena siapa sulik ibu indri kota maya pemimpinnya itu ngajarin the way itu that's what I aim mau protestan mau metodis mau sidang jemaat Allah mau battle mau gereja non-denominasi gereja merek katolik baptis gak peduli gereja genasi apostolik is the way ternyata Yesus punya murid semua di juluki itu in their day katakan sama-sama tetapi aku mengakui kepadamu bah aku berbakti kepada Allah nenekmu yang kami dengan menganut apa anutan kamu apa anutan kamu bukan agama Kristen loh agama Kristen hanya disebut oleh orang non-Kristen pertama kali di Antioquia dan hanya muncul tiga kali so Kristen di Alkitab tidak ada tidak diakui itu julukan orang kayak orang katolik meninggalkan katolik namanya protestan yang julukin protestan adalah orang-orang yang menganggap mereka protes do you understand so anything you do for Jesus in obedience melalui suffering pasti ada yang komentar gak mungkin gak apa anutan kita apa anutan kita apa kamu menganut apa kamu menganut apa ibu lili menganut apa pintar terekam terukir di dalam hati dan rohmu dan tidak kembali sia-sia aku doa tiga tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenekmu yang kami dengan menganut jalan Tuhan yaitu jalan yang mereka sebut sekte aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab para nama Nabi sebab kitab Taurat dan Nabi bicara tentang the way kenapa sekte sebab pengikut manusia bukan aturan dan ritual yang diikuti manusia sekte Jim Jones yang di Guyana yang mati semua bunuh diri sekte daripada lawyer yang membuat anutan pelajaran sesat kenapa di semua sekte karena manusia mengikuti manusia dan do you know bahwa kekristenan follow a human manusia yang juga sepenuhnya Allah namanya Yesus Christus oleh sebab itu namanya SAC S-A-C-T bahasa Inggrisnya I'm shaking your brain donna gue cuci otak lo jadi lucu kan kalau kau sakit hati sama saya kalau kamu nganut dia aku bukan nganut Indri kalau saya penganutnya Yesus kamu tidak tapi kau mengaku klan saya klik saya saya bilang you're wrong alignment penganut apa kau yang keras dong gak denger bikin sampai semua kecoa keluar di lantai ini oke karena ada makanan danes pasti banyak kecoa sini dua tiga penganut belum saya nanya dulu jangan kayak Petrus penganut apa kalian datang tiap minggu ke gedung ini ngapain datang ke gedung ini tiap minggu belajar jalan itu yang mesti dianut siapa jalan itu dari mana kau tau itu Yesus eh dong kok gitu aja kalau gak ada gitu langsung lupa gitu loh gemes keping kramas kamu udah bener-bener kemasa gak hafa Yonis 14 etnam pencuri datang untuk membunuh mencuri membinasakan tetapi aku datang untuk hidup dan hidup karena Yonis 14 etnam aku adalah bisa gak nemu kebenaran kehidupan tanpa dipotong jalannya udah motong belum kita udah motong belum motong jalan jalan tikus sudah apa jalan tikus kita apa jalan tikus kita selama ini agama agama itu mematikan huruf mematikan roh menghidupkan ini kan rohnya nyawa orang namanya roh kristus betul atau tidak apakah ini sekta of course karena ngikutin siapa manusia namanya dialah Tuhan dialah apa sih kersel kalau ngawur lagi saya kasih pistol air bagi kalian langsung rambut sasak kok basah ya habisnya salah sih dimana ayatnya kisah rasul 24 etn 14 kayaknya kita perlu drilling begini ya kayaknya lebih gitu ya daripada khutbah yang menggelegar halu ya urapan ada disini saudara-saudara betul gak ini masuk kan bikin kamu membumi kan gak gak dioson kan terlalu rohani kalian ngerti firman juga kagak juga kagak paling jago kalau suruh doa hi raba siapa kata apa siapa lu hi raba raba gak ada gak ada raba di sini kerjanya raba raba melulu nyari laba-laba gak ada kalau tidak ada tafsiran shut up you understand be normal be human kita bukan orang selama ini makhluk makhluk roh berbahasa roh yang tidak dimengerti kacau gak kita semua nih kayak orang babel gak nih tau kota babel apa itu babel apa arti babel eh dong kejadian 12 apa itu babel pernah dengan menara babel apa artinya babel fragmented terpecah pelah kacau balau bukankah mereka berkata mari kita bikin menara yang membak kita langsung ke surga jadi gak perlu pakai yesus dong awas loh kamu kultuskan kamu sembah agama kristen tapi kamu tidak menyembah yesusnya wah mati kau sama aja orang menyembah SS tapi tidak mengalami hadirat Tuhan sama sekali karena SS bukan the only way Jesus is the only way SS hanya menyediakan space but it does not change but it does not change you sama-sama saya berada bersama Tuhan saya menjadi seperti Yesus dan saya akan melakukan apa Yesus lakukan apakah saya dimuridkan kayak begitu beginilah harus kamu memberkati orang Israel kalian orang Israel rohani melalui Yesus melalui kelahiran baru katakan kepada mereka Tuhan langsung ngomong ke kalian terima dari hati terbuka Tuhan Jehova memberkati engkau melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera wow damai sejahtera adalah tenang and slow dan pelan pulang dengan jaminan Tuhan bersama engkau dan wajahnya menyenari engkau have a powerful destiny week bersama dengan Tuhan God bless you Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati